Seorang wanita buruh pabrik di Subang, Jawa Barat hilang terseret arus saat menerjang arus sungai yang meluap ke jalan di lintas kecamatan. Korban akhirnya ditemukan terseret sejauh 30 km setelah tim sargabungan mencari selama 6 hari. Inilah detik-detik ketika Ratna Fitrianingsi hendak menerobos banjir di jalan alternatif penghubung kecamatan Subang dengan Sagal Herang. Namun naas buruh berusia 25 tahun tersebut terbawa arus bersama dengan sepeda motornya. Korban akhirnya ditemukan setelah petugas sargabungan melakukan pencarian selama 6 hari di sungai Ciasem, kecamatan Cikaung, Subang. Korban ditemukan tersangkut di bawah pohon bambu ketika sungai meluap. Korban ditemukan lebih dari 30 km dari titik awal menghilang. Sebelumnya petugas berhasil menemukan sepeda motor korban pada 2 hari pasca kejadian. Terus Subang, Jawa Barat, Yudi Herjawan melaporkan.